Kamu gak asingkan dengan netizen sarkas semacam ini? Buat sebagian orang, barangkali sarkasme terasa terlalu frontal dan menjengkelkan. Namun buat para remaja, sarkasme bisa jadi adalah salah satu bentuk kecerdasan. Studi Ruth Filik dan kawan-kawan pada 2019 menemukan bahwa pada remaja, ironi berbentuk sarkasme memicu jaringan semantik bahasa dan humor pada otak, ketimbang ironi yang tak berbentuk sarkasme. Tak hanya memancing otak untuk bekerja lebih kreatif, sarkasme juga membantu kita mengatasi stres dan frustrasi. Studi Catherine Ruth Filik dan kawan-kawan pada 2021 menyebut penggunaan sarkasme meningkat selama COVID-19, diduga sebagai bentuk pelarian stres. Terima kasih telah menonton!